Ramadan Sananta langsung cetak gol Indah Usai balik dari Timnas, pembuktian ke STY. Ifar Jenner dipuji Sintayong meski gagal bawa Jong FC Utre menang. Media internasional ramal Timnas Indonesia bakal lebih bagus lawan Vietnam, Justin Hupner dan Jordi Ahmad disorot. Resmi, Timnas Indonesia U20 dijadwalkan uji coba hadapi China, catat tanggalnya. Sebelum lanjut pembahasan berita hari ini alangkah kalian subscribe channel ini biar tidak ketinggalan berita selanjutnya. Ramadan Sananta langsung cetak gol Indah Usai balik dari Timnas, pembuktian ke STY. Ramadan Sananta, striker lokal berusia 21 tahun, kembali membuktikan keganasannya di kompetisi BRII Liga 1 2023 per 2024. Setelah kembali dari Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023, Sananta tetap menjadi andalan persis solo. Pada pekan ke-26, dalam pertandingan melawan Bali United di Stadion Iwayandipta, di Anyar, Sananta mencetak gol Indah. Gol tersebut bermula dari umpan silang Eki Tolfik, dan Sananta berhasil menyundul bola ke gawang Bali United meski dijaga ketat oleh Bek Elias Dola. Meskipun persis solo kalah dengan skor 2-3, Sananta bersyukur karena berhasil mencetak gol setelah pulih dari cedera. Sebelumnya, Sananta mengalami cedera saat dipanggil ke Timnas Indonesia di Piala Asia, sehingga ia tidak mencatat menit bermain. Prestasi Sananta sebagai bagian dari Timnas Indonesia U22 yang meraih medali emas di SEA Games 2022 semakin memotivasi dirinya. Penampilan konsisten bersama persis solo juga menjadi bukti bagi Sananta untuk kembali dipanggil oleh pelatih Sinta Aeyong ke Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada pertengahan Maret ini. Semoga Sananta dapat terus pulih dan mencetak gol yang gemilang di masa depan. Ivar Jenner dipuji Sinta Aeyong meski gagal bawa Jong FC Utre menang. Pelatih tim nasional Timnas Indonesia, Sinta Aeyong memuji penampilan Ivar Jenner meski gagal membawa Jong FC Utre menang. Ivar diketahui bermain penuh dalam pertandingan Jong FC Utre versus NAC Breda. Jong FC Utre menelan kekalahan dari NAC Breda 1-3 di Radverle Stadion, Breda, Belanda pada Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024. Tiga gol untuk NAC Breda dicatatkan oleh Boyd Lukasen 42, Patriot Siddiu 59, dan Old Group Jensen 66. Sementara, Jong FC Utre membalaskan lewat 1 gol Linden Edart 64. Sin menonton langsung pertandingan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu memang sedang berada di Belanda untuk memantau anak asuhnya yang bermain di sana. Sin pun melihat langsung penampilan Ivar yang bermain penuh dalam pertandingan tersebut. Pelatih berusia 53 tahun itu memuji permainan Ivar meskipun gagal membawa timnya menang. Setelah tiba di Belanda, istirahat sejenak dan berkendara selama 1 jam 40 menit, tulis Sin dalam unggahan di akun Instagram at Sintayong7777, dikutip Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024. Menonton pertandingan Ivar, meskipun kami kalah, Ivar bermain dengan baik sepanjang pertandingan. Cuacanya sangat dingin, sambungnya. Ivar memang tampil baik dalam pertandingan tersebut. Menurut catatan Sofas Kore, gelandang timnas Indonesia itu mampu melepaskan 85% umpan akurat, dengan rincian 29 dari 34 percobaan serta 61 kali sentuhan bola. Ivar juga sempat melepaskan dua tembakan yang diblok, dan lima intersep. Ivar sendiri kemungkinan besar akan menjadi pemain yang dibawa Sintayong dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam dalam kualifikasi itu. Pertandingan pertama akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada tanggal 21 Maret. Kemudian dilanjut pada laga kedua yang berlangsung di Maidin National Stadium, Hanoi pada tanggal 26 Maret tahun 2024 mendatang. Media internasional ramal timnas Indonesia bakal lebih bagus lawan Vietnam, Justin Hupner dan Jordi Ahmad disorot. Laporan dari media Vietnam, The Tau 247, telah mengungkapkan harapan terhadap komposisi pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Vietnam dalam babak lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di kawasan Asia. Menurut The Tau 247, diharapkan Indonesia akan memasang tim terbaiknya. Dalam dua pertemuan yang akan terjadi, pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 21 Maret dan kedua di Maidin National Stadium, Hanoi pada tanggal 26 Maret kedua tim akan berjuang keras. Laga ini sangat penting bagi kedua belah pihak. Dengan ambisi memperbaiki peringkat kedua di grup F, timnas Vietnam berharap bisa mengatasi tantangan. Di sisi lain, timnas Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan kemenangan pertama mereka setelah mengalami kekalahan dari Irak dengan skor 1-5 dan seri 1-1 melawan Filipina. Mengingat pentingnya pertandingan ini, kedua tim diprediksi akan mengeluarkan skuad terkuatnya. The Tau 247 berpendapat bahwa timnas Indonesia akan bermain lebih tangguh dari pertandingan sebelumnya. Menurut The Tau 247 yang dilansir dari situsnya pada Sabtu-Tanggal 2 Maret tahun 2024, Sintay Yong, pelatih timnas Indonesia, diperkirakan akan menampilkan pemain-pemain dengan kinerja terbaik untuk menghadapi Vietnam dalam pertandingan kualifikasi mendatang. Prediksi dari media Vietnam tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam susunan pemain timnas Indonesia, termasuk keeper, barisan pertahanan, dan gelandang. Dikatakan bahwa timnas Indonesia akan menerapkan formasi 3-4-3. Untuk pertahanan, nama-nama baru seperti Martin Paez sebagai keeper, dan Jay Izes sebagai pemain bertahan, diharapkan sudah resmi bergabung menyusul proses naturalisasi sebelum pertandingan kualifikasi berikutnya. Justin Lubner dan Jordi Ahmad juga masuk dalam daftar pertahanan. Di lini tengah, Sain Patinama, Ivar Jenner, dan Asnawi Mangkualam disebut sebagai pemain utama, dengan Tom Haye yang sedang dalam proses naturalisasi, diperkirakan akan mengisi posisi yang tersisa. Untuk serangan, trio Marcelino Ferdinand, Rafael Struik, dan Jakob Sayuri diperkirakan akan tetap menjadi tulang punggung. Menurut Betau 247, ketiganya memiliki peran krusial dalam mengganggu pertahanan lawan. Namun, perlu dicatat bahwa ini masih merupakan prediksi. Saat ini, Sinta Eeyong dikabarkan sedang berada di Belanda untuk mencari talenta baru dan memantau pemain Timnas Indonesia yang bermain di negara tersebut. Resmi, Timnas Indonesia U20 dijadwalkan uji coba hadapi China, catat tanggalnya. Timnas Indonesia U20 resmi mengumumkan lawan uji coba melawan China. Duel tersebut bakal berlangsung pada 22 dan tanggal 25 Maret tahun 2024. Pengumuman tersebut disampaikan langsung di akun Instagram Timnas Indonesia. Pertandingan ini akan digelar sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 22 Maret tahun 2024 pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Kemudian dilanjutkan lagi pada tanggal 25 Maret tahun 2024 pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Laga uji coba Timnas U20 Indonesia bakal menjadi hiburan masyarakat tanah air di sela-sela kesibukan Timnas Indonesia Senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Imbra Shafri mengungkapkan alasannya menggelar dua laga uji coba bulan Maret tahun 2024. Laga uji coba tersebut bakal menjadi bagian dari persiapan Timnas U20 Indonesia pada Piala AFF U19 2024. Piala AFF U19 2024 akan digelar pada Juli tahun 2024. Indonesia menjadi tuan rumah turnamen kelompok umur antar negara-negara Asia Tenggara tersebut. Pertandingan tersebut juga jadi bagian dari pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia bulan Maret tahun 2024. Imbra Shafri bakal memanggil para pemain terbaik pada pemusatan latihan tahap pertama dan kedua. Yang kedua, TC akan kami lanjutkan nanti di bulan Maret dan kami sudah merancang akan menjalani dua kali uji coba. Pemain-pemain yang kami panggil adalah mereka yang kami nilai terbaik dari TC tahap 1 dan tahap 2 nanti. Lanjutnya Pemain yang kami lakukan Terima kasih.